Intro Oke teman-teman, video yang tak mulai dari sini ya Jadi ini dari jalan raya dari Karangposo menuju ke arah Kota Batu Jadi patoannya setelah menjadi gede ini tadi, nanti ada peluang ke kanan Ini ya teman-teman ya, nah ini ya Ini ada peluang ke kanan, ke arah sama view Kalau lurus nanti ke arah halon-halon Kota Batu atau ke arah Canggar juga bisa Kita peluang ke kanan Tentangnya memang nggak ke batu gede ya, kecil Nah itu udah kelihatan tuh pembangunannya juga Oh rontoh, jadi dinyata bangun terus ya Hmm? Kayak iya, kayak iya Karena gede banget, malang skelan itu gede banget Jadi dulu saya cuma ngedronto ya Tapi belum sempat kesana Karena yodalan mau kesini tuh lumayan macet Tadak ada kenaik macet di Portigaan Mau ke itu loh Ke arah KV, apa? NKKV Sampai ngontok aku nih Nanti kita coba lihat ya Di dalam Apa? Ada komplek perumahan juga Oh ya nggak salah Sama view itu Sama view itu ya? Oh iya betul Oh iya mungkin apa itu sama view ya? Nanti juga sih aku Nanti rencana mau makan siang Aku lapar Sudah terlalu siang Ini ada Mario Oh ternyata koknya hotel teman-teman Bangunan lah Malang skelan di depan itu ya Video ternyata Nah ini tuh perumahan ini Kiri ini Sama view Oh apartemen Oke kita masuk dulu ya Ke sini ya Ke Malang Skyland Junggu buka Oke kita masuk Bulek sarapan Eh sarapan Makan siang Malang Skyland Masuk in Makar temen Sekali bus hotel Oh iya Oke kita udah di parkiran Sante ada Skybridge Skyrestos Skymusyok Cafe Netcar Rainbow Gate Rainbow Stone Dan lain-lain tuh Banyak teman-teman ya Parkirannya lumayan luas juga Disini Oh Sama ada Apa? Oh aduh ternyata ya Anak-anak Wah ini juga Kita masuk Karena Puan as banget Asli ini Ini ada parking area Oh parking area Sebenernya anak Sana juga bisa Ada Skybuilding Apakah itu di depan Apakah itu di depan Apakah itu di depan Apakah itu di depan Kita coba lihat Malang Skyland Boleh ngedron gak ya Dari Mas Dimas Kemarin sih boleh sih Nanti kita coba Tanya Wah ada musik Wah ada pesawatnya juga Disana ya Disana ada pesawat juga Kita masuk Tuh disini Tidak boleh Bawa makanan Tuh ini Suasana ini Disini teman-teman Kita udah sampai disini Teman-teman Nah Kita lihatkan dulu Nanti kita muter-muter Pakai Apa namanya Pakai drone Nah disini ada Bobaku Bakso Nanti ada live musik Juga jam 3 Biar gak terlalu panas Nah ini sky breeze Ini teman-teman Kaca Terus ada rainbow Apa itu Nanti kita muter pakai Drone Ini ada sky net cafe Sky net cafe Ke kanan Kita ke kanan Wah ada jaring-jaring Ada mosque juga ya Masjid Ada toilet Ke kiri Itu ada playgroundnya juga Untuk anak-anak Terus kemudian Sini ada apa Halter Itu ada Koyo Artifik kecil Mobil yang kecil Dan ada tempat main juga Tuh Bojok gue Nah untuk sky netnya ini Kita coba lihat ya Sky netnya seperti apa ini Ini namanya Pemberitahun bagi kunjung Bahana sky net Satunya maksimalnya Dua orang Jadi Gak boleh Lebih dari dua orang Ya khawatir Terjadi sesuatu Tuh Tuh Sana itu ada Gunung Panderman Sana ada gunung Kawi Sana ada Arah kota batu ya Kesana ya Tuh Sana ada pembangunan Hotel Tuh 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 jadi temen-temen kalau mau ke sini memang sedikit banyak butuh perjuangan kalau misalkan lagi macet ya tadi kita kena macet juga diarah di daerah Karamploso tepatnya di Pertigaan mau ke NKKV di sana memang lokasi yang pasti macet kalau weekend nggak weekend aja macet apa lagi weekend ya tuh kalau misalkan kita lihat dari sini tuh di sini juga masih ada laian kosong juga nanti nanti mau dibikin apa ini udah dibuat untuk fondasi-fondasi asli panas banget yang gini tak sarankan jangan siang-siang kalau kesini kalau kesini agak anu aja sore aja temen-temen ya jam 4 jam 5 gitu mantep yuk sekarang kita terbangkan drone dulu oke temen-temen sekarang kita coba keliling naik drone saja pakai drone saja karena jujur temen-temen di sini panas banget jadi saya sarankan kalau misalkan temen-temen kesini itu sore hari ya di atas jam 3 mungkin jam 4 atau setengah 5 karena bisa melihat sunset dan juga udaranya nggak begitu panas ketika kita mau pulang itu baru pada datang untuk pengunjungnya ya memang kalau menurut saya sih nggak begitu rame temen-temen padahal ini hari Sabtu ya jadi harusnya itu rame banget nggak kayak dulu padahal dulu pas waktu opening grand opening itu di sini sangat raw wame banget sampai saya mau kesitu nggak jadi nah ternyata karena saya belum pernah ke sini kok tapas lagi nginep di batu ya mampir saja karena memang searah dengan jalan pulang kalau misalnya kita dari kota batu menuju ke pintu tol gerbang tol Karanglu atau Singosari Iya Karangloso temen-temen ini ya mulai masuk di sini parkirannya sebenarnya cukup luas juga bisa mobil banyak dan bis pun juga bisa masuk sekarang kita menuju ke arah jembatan atau ke sini dan ini juga salah satu tempat yang viral dulu yang membuat viral temen-temen nah sekarang kita cukup bawah sini ada beberapa lokasi kayak tempat makan juga tapi di luar di sini kalau misalkan ada papan petunjuk arahnya ada skybridge dan segala macam ya dan infonya sore hari ini juga ada musik juga tapi ini ada sky musik tapi karena sudah terpapar panas ya nggak ada biasa nya terus kemudian untuk menunya tadi juga saya lihat enggak begitu banyak biasa saja mungkin di sini lebih menjual ke tempat wisata ya temennya jadi tempat untuk foto-foto sama tempat untuk yang kalau temen-temen suka membuat video Instagram real stick top video-video yang lainnya itu mungkin cocok tapi kalau untuk makan segala macam kalau saya sih kok kurang ya temen ya jujur ya temen ya ya mungkin masih dalam tahap perbaikan atau pembangunan tapi memang ini kayaknya udah gak lama sih satu tahun lebih kayaknya lebih dari satu tahun ya sekarang kita menuju ke sana itu ada bulet-bulet seperti itu kayak di Bromo Hillset dia 360 360 derajat tapi memang viewnya ya nggak sebagus Bromo Hillset temen-temen ini ada tulisannya itu apa ini Malang Skyline ya ini Malang Skyline jadi di sini juga ada cafe juga di dalamnya ada tempat makan dan di sini ada spin videografi oh jadi nanti kita bisa membuat video 360 derajat temen-temen Wah luar biasa kalau saya rasa saya lihat dulu ya video saya pas waktu ngedron pertama kali di sini tuh parkirnya sampai kebawah jadi full mentok atau full kebak banget mungkin karena barusan anu temen-temen barusan buka ya grand opening jadi orang masih berbono-bono seperti ini dan ternyata ya kalau saya sih overrated sih temen-temen jadi memang menurut saya sih biasa aja terus udaranya juga panas pemakanannya juga biasa aja apalagi pas waktu mendeng Wah wassalam ya nggak dapet view bagus oke ya kurang lebih pemandangannya seperti ini jadi di bawah sini juga ada beberapa tenan ya ada beberapa but-but jual makanan tapi nggak banyak sedikit aja yang paling mungkin paling menonjol adalah di jembatannya ini temen-temen bisa foto-foto secara estetik ada wahana mainan juga ya di bawah sini nah ini udah pada datang dan oh ternyata udah pada pulang temen-temen tadi ya kita udah makan udah ngedron ke sini kelilingnya kita pakai drone saja karena ternyata panas banget dan itu nganeh ini sepi temen-temen ini hari Sabtu jam 3 harus sih ya mungkin karena overrated ya temen-temen jadi tidak seperti yang saya bayangkan untuk rasa makanan juga biasa eh pintu masuk tiket masuknya tadi lumayan mahal sih 35 ribu karena memang kalau misalkan temen-temen disini tuh suka foto-foto bikin video real Instagram itu memang cocok sih di sana ada tempat untuk bikin-bikin video ya yang di sebelah sana itu untuk bikin video jadi temen-temen itu ya recommended lah tapi kalau misalkan enggak kayak gitu ya enggak suka bikin kayak gitu ya kalau aku sih enggak sih temen-temen soalnya makanan ya biasa baik ini disini tuh ada kayak banyak ketentenan disana tuh ada tempat juga juga outdoor juga sama nanti kalau misalkan mau wahana itu kayak bayar lagi ayo kayaknya lu yuk hati juga sih yuk sekarang kita pulang nih pintu keluar pokoknya tempat yuk bener tempat pisar ya itu dilewatkan jualan oleh-oleh dan macem-macem ini rasinan tangan orang jajan juga nih disini iya ini tuh iya iya ini tuh tuh anak gereta kelingci tuh disana tuh sana ada gereta kelingci itu tadi beli 3T disini Masih disini juga Udah mulai berdatangan Ini tamunya Oke cukup sekian ya review saya kali ini Ya karma saya sih Aku sih Enggak sih teman-teman Tapi kalau teman-teman kesini ya mau kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu'alaikin